Wuh! 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 Eh! Sini dulu ya, dulu sendiri. Iya, iya. Ini sosok salah satu makhluk yang ada di sekitar sini ya. Pengalaman kerasukan juga pernah dirasakan oleh pedang Dutnasar. Ketika dirinya tengah uji nyali di sebuah rumah kosong. Tanpa Dutnasar sadari, ia berubah seolah menjadi seorang penari. Masuk nih kayaknya. Dutnasar masuk nih, Dutnasar masuk. Eh! Sintunya, duduk sendiri. Ini sosok salah satu makhluk yang ada di sekitar sini ya. Tapi nggak tahu kenapa kok sampai masuk ke Nassar ini. Kenapa ini? King Nassar. Iya, ini kita sedang coba komunikasikan. Bisa komunikasi sama kita. Kita di sini mau, apa ya? Mau interaksi sama dunia-dunia sebelah. Pergi katanya. Iya. Pergi katanya. Kami akan pergi setelah ini. Oke. Kamu sosok yang menghuni sini? Atau yang menghuni di mana? Karena di depan itu ada tempat yang sangar juga. Tidak hanya sekali, Nassar bahkan mengalami kerasukan hingga tiga kali. Meskipun sudah disadarkan berulang kali. Kenceng banget dong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa uang? Orang masih bagus. Uang! Aaaaaah! Uang! Getuk aja dulu. Getuk dulu, minum, minum dulu. Minum dulu, minum dulu. Udah, udah. Mana, mana, mana. Minum dulu, minum dulu. Minum dulu. Aduh. Minum dulu. Alhamdulillah. Minum, minum, minum. Minum, minum. Minum, minum. Lantas apa sebenarnya kesurupan atau kerasukan itu? Secara ilmiah, kondisi ini disebut sebagai gangguan disosiasi yang dipicu oleh stres psikologis berat yang membuat orang tersebut beralih menjadi pribadi yang lain. Seperti apakah kesurupan atau kerasukan dalam pandangan Islam? Benarkah kesurupan itu bisa menular? Seperti yang kerap masyarakat katakan sebagai kesurupan massal? Ya, percaya lah ya. Sangat sama hal yang gue itu harus melaturkan iman gitu kan. Cuman, percaya juga kalau kesurupan itu bisa bukan cuma mistis doang. Jadi kesurupan itu, kalau katanya itu ada jenis penyakitnya. Apakah makhluk halus bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Jawabannya bisa. Ya tentu bisa disembuhkan semua itu dengan rukyah. Dengan baca-baca doa, ta'awuf, atau doa-doa perlindungan, doa-doa mengusir makhluk-makhluk halus dalam tubuh kita, itu bisa dengan rukyah. Ibadah haji ke Tanah Suci menyisakan banyak cerita. Banyak kejadian ganjil yang dirasakan para jemaah saat berada di Mekah. Yang konon katanya jadi tempat ditampakannya pembalasan amal perbuatan secara kontan. Salah satu rahasia kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, pengakuan dan kesaksian seorang ketua rombongan haji Kloter Jakarta tahun 2017, melihat perilaku salah satu jemaahnya saat berada di Tanah Suci tiba-tiba jadi gemar mencuri. Benarkah perilaku ganjil seorang jemaah haji itu? Sejatinya teguran yang diperlihatkan yang maha kuasa? Jemaah wanita ini hobinya mencuri atau kalau dia digelar itu klepto, kleptomania, yaitu mengambil barang-barang yang dia inginkan gitu dengan caranya. Saat yang paling membuat saya panik, ibu ini kedapatan mencuri barang-barang milik jemaah haji plus. Lain halnya dengan cerita jemaah yang satu ini, yang mengaku tak bisa melakukan ibadah haji secara keseluruhan, pasalnya ia selalu disuruh masak oleh orang-orang atau kelompoknya. Padahal jauh sebelum ke Tanah Suci, tak pernah memasak, semua urusan dapur dikerjakan pembantu rumah tangganya. Lain dengan dua kisah jemaah haji perempuan yang mengalami kejadian aneh, seorang kakek asal Bandung justru hilang saat menjalankan ibadah haji dan betapa mencengangkan, tepat di hari ke-40, si kakek tiba-tiba pulang ke rumah istri pertamanya. Setelah dirunut, sang kakek pun sadar Apa yang menimpanya selama beribadah haji, itu karena ia melalaikan kewajibannya sebagai suami, lantaran doyan kawin cerai hingga sembilan kali. Dan satu keajaiban juga dirasakan Yura Yunita saat ia ibadah di Raudah, Madinah. Saat ia hendak menunaikan sholat sunnah di Raudah yang tempatnya hanya berukuran 22 x 15 meter. Sementara ribuan jemaah berburu ingin menuju Raudah. Betapa terkejutnya Yura saat ia ragu karena banyak orang yang sholat, takut kepalanya terinjak-injak. Tiba-tiba saat ia hendak sholat bareng ibunya, semua terlihat lapang, tak ada orang. Subhanallah. Terima kasih. 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 Terima kasih.